Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari negara ini. Kita hidup di akhir jaman, di mana memang kebutuhan luar biasa karena memang keinginannya banyak sekali. Lalu semua orang sibuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ketika orang tidak bijaksana, lama-lama orang menjadi cinta uang. Karena uang ini memang seperti barang sakti, bisa untuk membeli semuanya. Semua hal yang dilihat, yang bisa dinikmati, didapatkan dengan uang. Lalu orang mulai bergeser, tidak mencintai pasangan, tidak mencintai anak atau orang tua. Uanglah segalanya. Rupanya jaman modern ini juga telah merusak sendi-sendi keluarga. Sehingga banyak orang bisa menjadi kaya, tetapi tidak bahagia. Karena itu kita perlu hidup bijaksana di akhir jaman ini. Supaya tetap bahagia, menikmati sorga di bumi ketika masih kita hidup. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Nah, gimana supaya tidak cinta uang? Maka coba taruh di pikiran ini, saudara ya. Misalnya, saudara ini kaya luar biasa. Makan itu sehari berapa kali? Tiga kali makan, tiga kali snack. Wah, saya mau sepuluh kali. Mati kolesterol, asam kurat, diabetes naik semuanya. Anda kaya luar biasa. Punya mobil banyak, yang dipakai berapa? Satu juga kan? Anda kaya luar biasa. Mau beli tempat tidur berapa banyak? Eh, sepuluh, dijejer, lalu tidur. Glundung, glundung, glundung. Glundung, glundung, glundung. Wah, dinikmati semuanya. Ya, nggak bisa tidur ya. Sekaya-kayanya Anda makan tiga kali, mobil dipakai satu, rumah dihuni satu. Ya, tempat tidur satu juga. Artinya, Anda kekayaan luar biasa. Mosok malah dipakai untuk menghina orang lain. Saya sedih lihat di surat kabar berita anak orang tua lho. Bisa di pengadilan memperebutkan harta. Ini harta yang kaya, yang banyak ini. Misalnya mati gitu ya. Apa bisa dibawa ke sorga? Dibawa ke neraka? Ya, bisa juga kan? Nah, kalau kita mengerti nilai-nilai soal uang. Harusnya kita tidak mencintai uang. Tapi menggunakan uang untuk mencintai pribadi-pribadi yang bisa merespon kasih sayang. Orang itu bahagia kalau apa sih gitu ya. Orang bahagia kan kalau menerima, diterima, dimengerti, mengerti orang lain, mengasihi, dikasihi, memperhatikan, diperhatikan. Nah, apakah uang bisa mengasihi, memperhatikan, menerima, memberikan apresiasi? Nggak bisa. Kita bisa menikmati uang. Itu tidak terbantahkan ya. Uang itu hebat, luar biasa, tak terbantahkan. Dengan uang kita bisa membeli apa saja, tak terbantahkan. Tapi uang bukanlah pribadi yang bisa mengasihi, menyayangi, memperhatikan, menerima. Karena itu kalau kita menggunakan uang untuk memiliki harta benda, aset, properti, boleh. Tapi terlebih lagi gunakan uang sebagai alat untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita meresponi dengan mengasihi, menerima, memperhatikan, mengagumi. Wah, itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Uang atau materi adalah berkat dan itu adalah alat untuk mencintai, untuk mengasihi. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai pasangan, kita mencintai anak-anak, cinta orang tua, cinta mertua, ponahkan sekalian. Kenapa? Punya alat yang banyak untuk bisa mencintai banyak orang. Berbahagialah kalau Anda kaya, karena tidak banyak orang kaya, tapi tidak banyak orang kaya yang menggunakan uangnya untuk mencintai. Jadi kalau Anda itu orang yang kaya, punya banyak berkat, lalu Anda gunakan untuk mencintai. Wah, Anda akan menjadi orang yang sangat bahagia. Karena pertama, kaya sendiri memang bisa menikmati aneka fasilitas hidup di muka bumi ini. Lalu dengan kekayaan itu kita gunakan untuk mengasihi sesama. Wah, Anda dipandang mulia, Anda merasa mulia. Itu adalah suatu kehidupan yang luar biasa. Karena itu mari, di zaman modern ini kita menjadi kaya dan berhikmat atau bijaksana menggunakan kekayaan sebagai alat untuk mencintai. Karena itu, marilah kita hidup bijaksana di zaman akhir, di zaman modern ini. Dengan tetap memberikan prioritas kepada keluarga. Sesibuk-sibuknya kita, kita berikan waktu untuk pasangan, untuk anak-anak. Maka saya percaya kita masih punya hubungan yang lekat, akrab, dan menikmati kehidupan ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toronto, Kanada. Selamat datang. Luar biasa. Terima kasih telah menonton!